Gue tuh bingung ya, kenapa franchise Planet of the Apes ini Gak terlalu hype kalo di Indonesia Ketika ini keluar nih film yang satu ini Kayak jarang ada yang nanyain gue gitu Bang langsung review gimana gitu Yang pengen banget nonton film ini tuh kayak kurang kerasa Coba lu compare ya Lu bandingin sama franchise sebelah MonsterVerse Buh! Kalo franchise yang satu itu ya Udah kayak orang gila langsung gitu Mau dari 100 tahun sebelumnya Orang tuh udah nge-DM gue gitu Bang, bahas Godzilla X-Kong Buset itu udah banyak banget men Padahal ya kalo misalnya gue harus compare kedua franchise ini Yang meskipun memang genre-nya agak berbeda Ya kalo misalnya MonsterVerse itu kan lebih ke action Lebih gelut gitu Mungkin karena itu orang Indonesia lebih kayak Yaudah yang penting gelut Ada gelut, gue langsung tonton gitu biasanya kan Nah kalo misalnya Planet of the Apes Memang dari dulu lebih fokus ke dramanya Lebih ke sci-fi-nya gitu Intrik dramanya kayak gimana Itu yang selalu gue tunggu-tunggu Justru itu yang lebih menurut gue penceritanya jauh lebih mecer Lebih mateng Lebih mantep sih sebagai film tuh Keren banget nih film yang satu ini Tapi apakah film keempatnya ini akan Sebagus film-film sebelumnya Kita bahas sekarang Welcome back to Ngelantur Indonesia Skuin nonton, skip, lon Jangan lupa kalian semua Kita kembali lagi di segmen review Dan seperti biasa Gue selalu ingetin ke kalian Kalo review yang gue buat itu selalu non-spoiler Jadi kalo kalian nonton film apapun itu Kalo misalnya lagi penasaran Lagi bingung kayak pengen nonton atau enggak gitu ya Coba cek dulu kali ya Review dari Ngelantur Karena ini non-spoiler Oke Kita langsung masuk ke pembahasan Tapi ya jangan lupa join grup telegram ya Ngelantur Korps Itu kalian bisa join sama seribuan Ngelantur Korps lainnya Kita bisa diskusi seputar perfilman dan TV series Bareng-bareng lah sama gue sama yang lain Join aja Feel free aja Oke kita akan membahas sebuah film berjudul Kingdom of the Planet of the Apes Ya film yang satu ini merupakan installment keempat ya Dari franchise-nya Planet of the Apes yang versi modern Ya sebenernya Planet of the Apes tuh ada tuh versi jadulnya Bahkan Tim Burton juga pernah buat versinya sendiri Nah filmnya yang kali ini masih lanjutan dari cerita yang versi modernnya Dari triloginya Matt Reeves Kalo kalian inget film pertamanya itu adalah Rise of the Planet of the Apes tahun 2011 Yang kedua itu ada Dawn of the Planet of the Apes itu tahun 2014 Dan yang terakhir film ketiganya yang mengecewakan banyak orang Termasuk gue sayangnya ya Itu tahun 2017 War of the Planet of the Apes Akhirnya kita kedatangan film keempatnya Yang kalo gue harus jujur sebenernya gue punya ekspektasi yang cukup rendah Sama film keempatnya ya Karena seperti layaknya franchise pada umumnya Yang dimilking terus-terusan Dan gue yakin kayak Planet of the Apes itu udah cukup di tiga film Gitu loh Kenapa lu harus buat film keempatnya Ini lagi-lagi berkali-kali kan franchise-franchise yang udah Banyak cuan gitu Udah pasti kayak Wah kita buat lagi lah filmnya gitu ya Tapi Oke lah Gue coba nonton film yang satu ini Dan Pastinya Langsung banyak yang komen Dan DM gue di Instagram Terutama Kalo kalian belum follow Instagram Ngelantur Follow aja ya Ngelantur underscore iden Biasa gue suka upload story Update-update Kalo gue lagi nonton First impression gue Biasa kasih di situ di story gitu ya Dan banyak yang nge-damn gue gitu Bambang Kalo gue belum nonton trilogi Planet of the Apes ini Gue bisa nonton film yang satu ini enggak gitu Banyak banget yang nanya ke gue gitu Karena Lagi-lagi Seperti konteks yang tadi gue udah bilang di opening Kayak Orang Indonesia tuh gak terlalu hype Karena Ya Buktinya jarangnya nonton tuh Film-tiga film sebelumnya gitu Padahal Buset men Tiga filmnya itu Bagus banget men Meskipun film ketiganya Penurunan ya Tapi sebagai trilogi tuh udah mantep banget Bahkan ketika gue bikin The Bump Coba cek deh The Bump Top 5 Trilogi terbaik sepanjang masa Menurut ngelantur Trilogi film terbaik gitu ya Gue masukin Dari top 5 ini Ada Planet of the Apes Yang Matt Rips punya Emang keren banget Gue suka banget gitu Cuma tenang aja Kalo kalian memang belum menonton Tiga film sebelumnya It's okay Buat langsung nonton film yang satu ini Karena emang ceritanya Tidak terkoneksi secara langsung Sama tiga film sebelumnya Karena ini kayak beda era lah Udah 300 tahun setelahnya Mengambil Cerita yang baru Drama yang baru Gak ada hubungannya sama tiga film sebelumnya World building awal Kenapa bisa terjadi seperti ini Kenapa manusianya udah mau punah Kenapa kerannya makin banyak Apa yang terjadi Nah itu kalo pengen tau Ya nonton tiga film sebelumnya Ya sebenernya kalo gue harus Rekomendasiin kalian Kalian wajib nonton tiga film sebelumnya Untuk biar lebih dapet Kesenangan untuk menonton film yang satu Karena banyak fanservice-nya juga Kalo buat yang udah nonton Tiga film sebelumnya Tapi lagi-lagi Kalo kalian memang belum nonton It's okay Gak terlalu erat ya Koneksinya Ala-ala kayak Star Wars aja Star Wars Force Awakens Itu kan episode 7 ya Gak terlalu terkoneksi sama 6 film Star Wars sebelumnya gitu Kayak eranya era baru Tako utamanya juga karakternya baru gitu Atau misalnya Jurassic Park juga sama kan Jurassic World Filmnya ya baru Bukan gak kayak Jurassic Park 1, 2, 3 Yang karakternya ini Ini karakter baru lagi Ya biasa lah Ala-ala mau dibikin soft reboot Tapi masih cerita yang sama gitu ya Dan tentunya sutradara dari film ini Itu udah ganti ya Beda sama tiga film sebelumnya Yang disutradara-in sama Matt Reeves Sekarang mungkin Matt Reeves fokus ke The Batman ya Batman Trilogy mungkin dia lagi mau buat Sekarang Jadi ya Sekarang sutradaranya adalah West Ball Kalo kalian gak tau dia siapa Dia itu sutradara dari triloginya Maze Runner Yang sama Film pertama bagus Film kedua ketiganya sampah Gitu Tapi ya Jadi kerasa ya Stylenya beda gitu Kalo triloginya Matt Reeves yang dulu itu Lebih kerasa Science Fiction Dramanya lebih kental gitu ya Ada kesan gimana gitu Gue lebih suka sih Kalo disini lebih light Lebih ringan Bahkan ada beberapa ornamen horor ya Kalo ala-alanya Maze Runner Kalo Maze Runner kan memang Kayakan nuansa horornya Ini Masih kerasa lah Stal-stalan mirip-mirip Seperti yang gue udah bilang Film ini tuh berlatar 300 tahun Setelah kematian Caesar Sebagai karakter utama dari trilogi sebelumnya gitu Dimana virusnya udah makin menyebar lagi Dan manusia semakin Terpuruk ya Udah makin mau punah Gak bisa ngomong sama sekali Cuman beberapa doang yang diceritakan Masih bisa ngomong Sisanya udah kayak Jadi keraknya ibarat ya Kalo lu nonton film pertamanya kan Yaudah masih manusia semua Menominasi Dan itulah awal mulanya Terjadinya virus itu menyebar gitu ya Terus film keduanya Mulai lebih balance tuh Antara kerak sama manusianya Film ketiganya Wah manusianya mulai lebih parah lagi Mulai jadi antagonisnya Dan yang film ini Ini udah keputar walik nih Ini kayak film pertamanya Cuman kebalik Manusia jadi kerak Keraknya jadi manusia Dan seperti yang gue bilang juga Gue skeptis sama film yang satu ini Karena memang karakter utamanya udah ganti kan Udah bukan Caesar lagi Sedangkan Caesar itu adalah Satu-satunya The only thing gitu ya Yang buat gue Pengen nonton Fransesnya Planet of the Apes Gitu loh Karena memang karakternya ya Bisa gue bilang One of the greatest protagonists In the movie Of all time Mungkin gitu ya Keren banget gitu Karakternya Karismanya Dia punya leadership seperti apa Cara dia memotivasi yang lain Seperti apa Dan dia sekarang digantikan Justru sama satu karakter Seekor simpan semuda Yang baru namanya Noah nih Nah karena ini udah berlatar 300 tahun Setelah Trilogi film sebelumnya Tentunya disini kerak itu udah kayak Kebagi-bagi ya Clannya gitu ya Dan kita dapet POV pertama itu Dari Clan Lang nih Dimana Para keraknya itu Punya binatang peliharaan Punya Lang Buat supportnya mereka Gitu Nah karakter utama kita Si Noah Di film ini melakukan adventure Untuk Menyelamatkan clannya Karena diceritakan Clannya itu kayak ditangkep-tangkepin Sama clan lain Dimana antagonis utama kita Di film ini Namanya itu Proximus Caesar ya Dia cuman pake nama Caesar Buat jadiin namanya dia Dan dia menganggap dia jadi raja Gitu Dia membangun sebuah kerajaan Dan dia banyak memperbudak Kera-kera dari clan lain Untuk Mencuri sebuah teknologi Dari manusia nih Nah itu gue gak mau spoilerin apa Kalian harus cari tau sendiri Di filmnya nanti Dan ya antagonisnya ini Si Kra ini memang Pengen jadi kayak manusia Gitu Dengan teknologinya Cuman dia gak bisa ngambil nih Karena teknologinya tuh Bener-bener terkunci Di suatu ruangan Dan dia harus ngebuka itu Dengan bantuan Para budak-budak keraknya Ya Cerita itu Sesimpel ini ya Cuman ya Balik lagi Seperti yang gue bilang tadi Gue itu kehilangan banget Sama sosok Caesar gitu Noah sebagai karakter utama Di film ini Memang pengen diproyeksikan Untuk menjadi leader Nih gue yakin Untuk trilogi Setelahnya Ini kan Kayaknya mau buat Trilogi baru ya Setelah trilogi yang kemarin Dan gue Kurang gitu ya Berasa dia sebagai Karakter yang karismatik Yang punya prinsip Yang kayak Leadernya gitu Kayak kurang Jauh banget deh Sama Caesar Caesar itu Di film pertamanya aja Rise of the Planet of the Apes Itu Kerasa Pas dia masih jadi Peliharaan orang gitu ya Peliharaannya si Will tuh Seperti pemeranannya Si James Franco disitu Kan si Will itu kan Punya bapak Bapaknya Alzheimer kan Dan bapaknya itu Kalau gak salah Pernah lagi Bentrok sama Tetangga sebelah Lagi dimarah-marahin Berantem Dan si Caesar itu Lihat dari jendela kan Terus dia marah Dia turun Langsung nyerang sih Orang yang lagi Marah-marah sama Bapaknya si Will Dari situ ya Dari momen satu scene itu Kita tau Jiwa pemimpin dia Seperti dia punya prinsip Dia punya jiwa rebel juga Dari quotes-quotes Menarik dia yang Sampai masih dipake Di film ini Nanti kan bisa liat Ya fanservice lagi-lagi kan Kayak kalian bisa mendengar Kata-kata dari Caesar tuh Yang Apes Together Strong Gitu kan pake Dia pake kayu Kalau satu doang patah Terus digabung-gabungin Jadi kuat gitu Apes Together Strong Itu kan Motonya dia Prinsipnya dia Itu Gila Ya Caesar Cuman bisa Caesar Yang kayak begitu Sedangkan Noah disini Kayak Ya Karakter yang jauh lebih lemah Jauh lebih kurang kuat Karakternya Diperparah lagi Lewat build up Cerita pertama Di film ini Jujur gue cukup bosen ya Nonton film ini Di awal-awal Bener-bener kayak Di first halfnya tuh Kayak Terlalu dragging Terlalu Ya Pengen mengenalkan karakter baru Dengan world building yang baru Si Noah Tapi ya jadi gak ada interestnya Karena emang karakternya gak sekuat itu Gitu loh Bahkan Temennya dia Dia punya orang tua Siapa kayak Gue lose of interest aja Beda sama Caesar Yang dari awal Lo kalau nonton 3 film sebelumnya Itu bener-bener semuanya Punya opening yang keren-keren Lo mau down off the planet of the apes Ketika Cry itu lagi hunting Lo liat dari shot mata Caesar Ditarik mundur Gila itu Keren banget sama Matt Riffs Kayak Dapet merindingnya Damn Itu one of the greatest opening Yang pernah gue liat juga tuh ya Atau film Ketiganya War Ketika anak Caesar mati Jadi selalu dimulai dengan drama Yang menjadi kekuatan utama Dari franchise-nya Planet of the Apes Itu kan Dramanya Drama mengenai Kera sama manusia Pemperangan antara manusia sama Kera Gitu Gak ada yang jahat Gak ada yang baik Manusianya kayak begini Ya punya Instinct survival Kera juga bisa punya instinct survival Ini dibawa-bawa ke film ini Cuman gue dapetnya di akhir-akhir Di awal-awal Gak ada Cuman pengenalan karakter baru Blah-blah-blah Dari kalian elang Dan lain-lainnya Coba deh buat kalian yang lupa Atau yang belum nonton Bahkan sama trilogi film sebelumnya Itu bener-bener Kayakan pengkhianatan Baru Awal-awal Tiba-tiba lu udah kayak perasaan Gak enak tuh Aduh ini jangan kayak gini dong Gitu loh Itu kan dramanya tuh Ada yang hianat sana Ada yang hianat sini Ada yang miskomunikasi Itu membuat ketegangan Apalagi sama manusia Sama apesnya tuh Dinamikanya Itu yang udah gak kita rasa Pertama karena memang manusianya Udah tinggal dikit doang Jadi fokusnya ke apes Dan apesnya udah bisa ngomong lagi Jadi Gimana ya Kalau film sebelumnya kan Apesnya masih susah ngomong Cuman beberapa doang Dan sisernya doang Tuh yang paling sering ngomong Nah kalau film yang satu ini Kayak serasa Genre-nya tuh di-switch gitu Dari yang drama Sini jadi kayak lebih ke adventure Bener-bener adventure ya Petualangan Noah Mencari keluarganya Ya beberapa dikasih adegan action ya Dan actionnya Kayaknya jauh lebih banyak deh Dibandingkan 3 film Talent of the F sebelumnya Jadi lebih banyak fighting Dan fightingnya Sebenernya ya Oke-oke aja gak yang spesial Cuma Yang bikin film ini spesial Adalah justru scoringnya Dari bagian sound Kalau misalnya dari segi Koreografi, fighting, dramanya Biasa-biasa aja gitu ya Tapi memang Musiknya yang menambah ketegangan gitu Dramanya dari musiknya Karena memang jujur ya Scoringnya memang spesial sih Jempolan ya Sound designnya Itu dari Percikan air Itu semua keren banget Dari gertakan kuda Semuanya Pertarungan Gebak-gebuk Sound effectnya Ditambah memang Sound scoringnya Team songnya masih Ada lah Kalau gak salah Team song-team song Dari Trilogi Planet of the F sebelumnya Masih dibawa disini Jadi kayak kesannya Merindingnya dapet Karena scoringnya Karena musiknya Sound stagingnya itu Kerasa luas Meskipun Ceritanya Biasa aja Dari segi Pergerakannya Dialog-dialognya Biasa aja Gak ada yang spesial Tapi jadi kerasa mewah Karena memang musiknya Memang Suara itu Perannya penting banget gitu ya Yang adegan biasa Malah jadi kesannya mewah Dan ya emang Lagi-lagi visualnya Kita gak usah Terlalu banyak ngomong sih Dari dulu juga Emang udah Kita tau lah Bagus lah Udah pasti Penggunaan teknologi Motion capture Ya kalo kalian tau tuh Orang Jadi bener-bener orang Dipakein kostum gitu Jadi visual efeknya tuh Bener-bener kerasa Mimik wajah Acting orangnya Jadi setiap Dari orang utannya Dari kerak-keraknya tuh Gorilanya ketika Berekspresi tuh Real gitu Ekspresinya gak faceless Gak kayak Lion King Ya Lion King Bener-bener kayak National Geographic Kalau ini Enggak Ini bener-bener Wajahnya manusia Jadi acting Pemeran-pemerannya tuh Bener-bener langsung Kita bisa lihat Dari wajahnya sih Kera Cuma kayak Jadi transformasinya tuh Jadi kera tuh Dan Kalo kita perhatiin Secara visual efek CGI udah pasti meningkat juga ya Dibandingkan sebelumnya Dari bulunya kerasa Gila Detail bulunya tuh Wah anjir Itu kayak Satu-satu gitu Ditanam gitu Kayak pake blender Satu-satu gitu Gak begitu juga sih Cuman kayak Sedetail itulah Visual efeknya Dan tentunya World building Nuansa post-apokaliptiknya Berasa dimana manusia Punah gitu kan Ala-ala kayak The Last of Us gitu ya Gedung-gedungnya udah lumutan Udah ancur-ancur Karatan Itu keren Keren Nuansanya bagus Cuman ya itu Tadi memang karena Dragging di awal Untungnya Di pertengahan Sampai ke akhir Itu mulai seru tuh Peningkatan Drama disitu Terutama gara-gara Ada penambahan Satu karakter manusia Jadi ketika manusia ini muncul Diperankan sama Freya Allen Dia gabung ke adventure si Noah Bersama ada satu karakter juga Si orang utan Dan titik inilah Yang merubah Serunya Kita nonton film ini Sejak ada manusia Semuanya terasa Jadi gak monoton Karena banyak banget kejutan Yang diajarkan sama Sosok manusia yang satu ini Jadi lu wajib tidak meremehkan Mungkin di awal lu bisa meremehkan Karakter yang satu ini Tapi Anda bisa terkecoh Dengan ekspresi mukaan yang datar ya Banyak banget momen yang Membuat gue cukup terkejut Dan Makin impress Makin impress Dan makin impress Ketika kita nonton ini Sampai akhir Dan tentunya masih khas Dengan franchise-nya Planet of the Eps Dimana tidak ada baik Dan jahat ya Itu yang perlu kalian perhatikan Gak ada satupun yang bener-bener baik Gak ada satupun yang bener-bener jahat Yang mungkin karakter utamanya Si Noah ya baik sih ya Protagonis utama Tapi Sisanya tuh kayak Ya punya instinct survival aja Gitu Lu gak bisa percaya sama siapapun Karena ini dunia post-apokaliptik Dan inilah Franchise yang realistik Gitu Lu dimana post-apokaliptik Terus lu bener-bener kayak naif Gitu kan gak mungkin Gitu kan Kayak lu nonton Fallout kemarin Ada si karakter cewek yang senaif itu Kan itu tolong gitu Ya itu Emang uniknya Seri saya Fallout gitu Disini ya Semuanya terasa realistik lah Dinamikanya lebih Oke lah Sampai di akhir gitu ya Mungkin di awalnya aja sih Permasalahan gue Ya Overall gue cukup suka Cukup enjoy sama film yang satu ini Meskipun Yang perlu kalian perhatikan Ini masih sebuah setup ya Ini kerasa banget Emang ini mau buat trilogi baru Banyak banget plot hole Jadi masih bingung Misterinya masih banyak Yang belum terkuak Masih belum dijelasin Ya ini layaknya Tadi gue bilang Star Wars 7 Atau misalnya Jurassic World Yang kayak kita Masih kayak Ini apa nih Dunia baru apa ini Gue belum tau nih Ya mungkin Kelimaksan nanti baru di film kedua Makin di film ketiga Pasti baru lebih meningkat lagi Ya buat setup sih Ini oke-oke aja Makanya gue berani Kasih overall skor 8 Per 10 Alias Cakep Ya udah kategori cakep lah Seru Visual efeknya bagus Musiknya bagus Sayangnya memang Hmm Kalau kita kompensi sama 3 film sebelumnya Ya masih susah sih Masih Belum bisa se-level Tapi oke Untuk sebuah setup Oke Kalau kalian punya pendapat yang berbeda Seputar film Kingdom of the Planet of Diabes Kalian tulis di kolom komentar Jangan lupa Follow kita di Instagram Dan kalau kalian pengen join Group membership community Join aja Mulai dari seribu per hari Kalian bisa join di Critical thinking Dan bisa upgrade di Landry Thinking Buat dapetin banyak benefit Mau dapet buku yang gue desain Pakai tangan gue sendiri Gue gambar mengenai kritikan Bisa dapetin Setelah gratis tuh buku Gue gak jual Dari membership community Tiket nobar gratis Kalau kita ada nobar Siapa tau Deadpool sama Joker Kita ada nobar Bisa aja Jadi join aja Membership community Dan video khusus juga Biar nambah edukasi kalian Tentunya Seputar perfilman ya Oke Gitu aja Untuk review gue kali ini Mengenai Kingdom of the Planet of the Apes Sisanya kita bisa debat Di kolom komentar Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax